Salam Bapak Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika masuk ke rumah Maria malaikat itu berkata Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut Mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hati apakah arti salam itu Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut Hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia Di hadapan Allah sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud Bapak leluhurnya Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami Jawab malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menawingi engkau Sebab anak itu akan Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang dikatakan mandul itu Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil Maka kata Maria Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu Lalu malaikat itu meninggalkan Maria Demikianlah Injil Tuhan terbujilah Kristus Bu Bapak sudah terkasih Melalui bacaan Injil ini kita dibimbing Tuhan Untuk belajar dari Bunda Maria Yang mendapatkan kabar gembira Saya kutipkan Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut Pendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hati Apa arti salam itu Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut hai Maria Ibu Bapak sudah terkasih Maria terkejut Lalu malaikat tahu bahwa bisa Maria kemudian takut Maka kemudian malaikat berkata Jangan takut Hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Ini adalah pengalaman perasaan manusia Terkejut Lalu kemudian takut Dan itu juga kita alami di masa pandemi ini Siapapun itu pasti Siapapun itu pasti saat Mengalami masa pandemi ini terkejut luar biasa Dan sangat banyak juga yang sungguh mengalami takut ketakutan Dan mari kita belajar dari Bunda Maria Kita sungguh ingin menumbuhkan iman Untuk apa? Agar kita memang kadang terkejut Namun semoga kita kemudian tidak larut Dan akhirnya takut bahkan ketakutan Karena apa? Karena kita pribadi-pribadi yang beriman Yang percaya pada penyelenggaraan Tuhan Gusti Orasari Tuhan menyelenggarakan hidup kita ini Kita sungguh dijaga, dipelihara oleh Tuhan Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh beriman Memang situasinya sulit, berat, dan susah Namun kita percaya Gusti Orasari Tuhan tetap menyelenggarakan hidup ini Dan Tuhan pastilah Kehendaknya adalah yang terbaik Untuk kehidupan ini Untuk dunia ini Dan semoga kita semakin yakin Sehingga kita tidak takut Atau bahkan tidak ketakutan Kita tetap melangkah Kita tetap bergerak Sehingga hidup kita Sungguh tetap bertumbuh Dimulia kalah Tuhan Kini dan sepanjang masa Salam bantul kasih Berkah dalam Tuhan bapak putra dan roh kudus Amin Tuhan bapak putra dan roh kudus Terima kasih Tuhan bapak putra dan roh kudus Terima kasih Tuhan bapak putra dan roh kudus Terima kasih